oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap Hai Tadinya closing tidak hidup Jok Jangan lupa Jangan lupa Oh itu dia Mantap Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren baca laman pd Sore hari ini Amar dapat panggilan lagi dari bang Rizky Aduh Mana ada yang bunuh diri bang ya Ada mas Di belakang mana Ada orang bunuh diri teman-teman Di Pandau Di belakang Masuknya cuma dimasuk Cuma kosong ya Halusnya kosong-kasong malam-malam ya Kita bawa malam menyantung Masuk sini Masuk sini Kita ke depan Dari sini Dari sini Hitam kuning Kalau tidak salah Hitam kuning Kita pasin dulu ya Tadi masuk sini ya Tadi masuk sini ya Masuk sini dulu Rumput-rumputnya Oh itu dia Tuh 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 Jadi kalau rumah teman-teman Dekat semak-semak Kalau bisa tuh Semak-semaknya tuh dibersihkan teman-teman ya Jangan sampai Terbengkalai seperti tidak terurus Karena itu menjadi salah satu faktor Ular akan datang teman-teman Yang salah satunya ini Lagi tadi di depan itu paret bang ya Paret mas Bisa sering, pernah banjir gak? Kalau hujan lama banjir ya Berarti kan Ada sungai gak di sana Apa paret besar gitu Ada Ada ya Nah berarti ularnya dia pas hujan tuh ngikut air teman-teman ya Tuh Ini kosong rumahnya Kita nganti itu biar aja dulu Jangan lari aja Enggak-enggak Kita review rumah ini dulu guys Ini anggar rumahnya nih Tuh Ini rumahnya anggar Oke pemirsa Malam ini tim ujinya Li sedang berada di rumah kosong Cocok gak? Oke kita review dulu rumah kosong nih guys Siapa tau ada ular boblanya Wow Lihat Disitu pernah juga masuk ular sawah tuh mas Ular piton ini? Ular sawah? Panjang-panjang kometer Itu ayam? Ini ayam atau tidak? Iya lah Ini kan semak belagang ini Ayam juga banyak Ini WC juga kosong Kosong Itu juga ada lobal Astaghfirullah 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 karena kalau misalnya ini ada bolongan, disini ada bolongan itu bisa, ular kobra itu bisa masuk dan berdiam diri disitu teman-teman rumahnya bagus, besar cuma kosong, belum dihuni mungkin belum ada modal atau gimana teman-teman masih banyak kosong di belakang sini semak semak kebon kayak gini memang harus dibersihkan banget nih, lihat tuh, bawah situ ada terpal gitu, itu harus dibuang nih terpalanya nih, dibuang, kalau enggak tempat, ular harus hati-hati nih aura panas ini terasa banget kalau rumah kosong itu aura panas itu terasa keringat nih, asli keringat ini bisa mas? mantap nih, mantap kita pakai sapu ini ada yang ininya, sama tali nih tali jadi Amar bakal membuat salah satu cara untuk mengeluarkan ular dari dalam rumah tanpa kita harus sentuh ularnya teman-teman ya caranya gini ini kita eket ya perhatikan baik-baik teman-teman ya bang tangan ularnya bang nanti masih ya kita eket dua kali biar lebih kuat teman-teman ya kayak gini ini tergantung nih pokoknya gagang sapu yang ada ini teman-teman ya yang ada gantolan untuk dicantolkan di di dinding atau di apa gitu ini diket kayak gini terus ini sangat berfungsi walau sederhana ini sangat penting nih buat rumah teman-teman yang sering kemasukan ular atau takut ada ular masuk dalam rumah takut memegangkan tidak tahu jenisnya pakai ini tuh baru ini kita masukkan ya kita masukkan gini nah jadinya kayak gini tuh ini teman-teman ya jadinya kayak gini ini kalau ditarik dia emang ngecil tuh gini ya perhatikan lebih baik ya ini perhatikan ini kalau ditarik kecil nih usahakan sih pakai tali apa nih namanya kayak tali-tali jemuran tuh ya tali tambang gitu biar lebih ada rongga bulatnya kalau pakai tali rafia dia lebih lentur lebih nggak bisa ini nah ini udah selesai kita coba ularnya kita tangkap tangkap pularnya bang berani nggak berani mas berani berani yakin liatin aja liatin aja liatin ya kita coba keluar ularnya pularnya masih salarnya masih diem karena udah mau malam nih nih liat dulu oke pularnya masih disitu cuma posisi kepala kita nggak tau gimana nih oke kepalanya dapet disitu lihat teman-teman ya nih up up dia mau strike dia mau strike kita suamlah dia mau strike oke sini kawan awas tunggu 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 awas dia jalan awas 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 nih lihat tunggu tunggu ya itu ularnya lihat ya ini kita coba pakai tali kalau misalnya bisa tunggu 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 ya kita buku kita bikin krongga dia biar itu bisa jalan ini kita bikin ini kalau nanti ularnya lewat sini bisa kita tarik nanti ya tunggu bang ganggu ularnya bisa nggak bang sokuk aja nih teman-teman lihat ini perhatikan nih perhatikan nih perhatikan nih kita pakai ini tutupnya saya lihat ini aduh tunggu 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 nah oke 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 kepalanya kemana kepalanya tuh tunggu tunggu terus bang terus bang terus bang awas awas tunggu dia mau keluar tuh nggak apa-apa dia mau keluar nggak apa-apa oke lihat tunggu nih lihat aduh biar jalan biar jalan oke lihat nih lihat nih teman-teman ya kalau dia nanti masuk tali ini talinya mau tarik oke baru lepas cep nah langsung dapat teman-teman ya tuh oke mundur mundur ini ularnya sudah terjerat seperti yang teman-teman tadi lihat oke sekarang ularnya kan ini kita di dalam rumah ini nggak apa-apa ini nggak terlalu panjang cuma ngeket aja kita bawa keluar oke ayo kita mundur awas dia strike terus lihat ya teman-teman ya ini ularnya nah nih jelas nggak jelas oh terang kan terang ya teman-teman ya sekarang ularnya sudah berhasil ditangkap menggunakan sapu dan tali yang Stadia Amar sudah bikin dan ini sangat cocok banget karena kalau misalnya beli alat ular itu harganya mahal teman-teman tapi kalau misalnya bikin sendiri dengan apa yang kita punya itu enak sesuai gagang sapu sama tali teman-teman ya ini ups awas dia strike ada karung nggak bang karung 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 dia gigit badannya terus karena terikat ukurannya lebih gede ukurannya semeternya ini ular cincin mas teman-teman ya atau dengan nama latin kalau di Sumatra Boyga Melanota teman-teman ya kalau di Jawa Boyga bisa di Mas itu bisa bisa oke kita pakai karung karung beras teman-teman ya nah kalau udah kayak gini buka karungnya bang sini bang deket aja bang biar teman-teman ambil cara menangkap gelar jangan tantang semua megang pegang aja nah gitu boleh gitu oke ini kita masukin teman-teman ya kita masukin oke masukin terbawah 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 masukin ini tekan aja bang ditekan nah gitu gitu nah pakai tangan juga bisa teman-teman pakai tangan terus talinya ini kita lepasin kita kendorin kita tarik gini aja talinya udah lepas kita tarik gini aja nah ularnya tuh udah lepas nah oke sekarang nah ini sudah ular sudah masuk karung tinggal kita bawa atau kita lepasin jauh-jauh tapi jangan sekali-sekali dibunuh teman-teman karena ular itu membantu kita membahasmi hama terutama tikus ini juga karena rumahnya kosong terus di belakang banyak semak-semak di belakang ada aliran air juga jadi menjadi salah satu pemicu ular datang ke sini dan juga ini tempatnya lembab ini panas teman-teman ya aura negatifnya ini terasa banget karena disini ini sepertinya ada makhluk astral yang kita tidak tahu posisinya dimana karena tidak bisa mendeteksi wujud dia seperti apa cuma mar bisa merasakan kehadiran makhluk astral itu dia mas astagfirullah lazim tak kaya juga oke teman-teman ya ini ularnya sudah mar tangkap nih bang oke bang ya oke mas mantap kali mantap oke teman-teman ya itu tadi adalah cara gimana biar kita tuh menangkap ular dari dalam rumah tanpa harus menggunakan kontak langsung pakai tangan tapi kita bisa menggunakan sapu ini teman-teman ya modalnya kecil ya sapu nih sama tali pokoknya tali paling semeter 5 ribu paling ya atau tali jemuran bisa dipotong bisa menggunakan latin ini sangat berfungsi banget teman-teman ya oke waktunya perform it dan ular yang sudah dapat ini adalah ular cincin emas atau ular kalau orang di Riau bilang ini ular tiung tapi ular ini dia ular yang berbisa menang teman-teman berbisa menang itu dalam arti itu ketika kita kita ya manusia terkena gigit oleh ular ini dalam kondisi badan fit itu dia cuma paling bengkak sama bengkak kajet bengkak sama tapi paling parah paling demam beda lagi kalau misalnya punya alergi bisa itu sama juga atau nasibnya gimana gitu teman-teman ya pokoknya gitu teman-teman ya yang jelas ular ini tidak bisa aja itu tidak sekuat dengan bisa ular kobra teman-teman ya jadi jangan sampai salah membedakan ular wulang-wuling sama ular cincin emas karena itu ularnya berbeda kalau ular wulang-wuling itu dia mempunyai bisa yang sangat kuat yang bisa membunuh manusia kalau ular cincin emas itu enggak karena pandangan masyarakat di Rio itu masih memandang ular tiyong ini adalah ular yang sangat-sangat berbahaya karena sering banget muncul ketika sedang mancing malam karena ular ini suka mengejar sesuatu yang panas dari rokok obor sampai api yang kita buat di pinggiran sungai yang jauh dari pemukiman atau degeri tutan jadi gitu jadi dia itu hanya merasakan sensor panas untuk datang ke kita oke bang waktunya 4 pemin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap wuhuuu selamat menikmati Sampai jumpa